Katanya, sound di video ini nih, bisa bikin kucing kita nyamperin ke kita kalau kita dengerin suaranya. Wah, penasaran kan? Mari kita coba di video kali ini. Nah, jadi si sound ini nih, lagi viral banget dan rame banget di TikTok. Banyak orang-orang yang nyobain ke kucing-kucing mereka dan berhasil. Walau banyaknya di luar negeri ya, tapi karena ini adalah emeng, dan mari kita cobain aja langsung. Semoga bisa berhasil ya, karena biasanya suka gagal. Tapi, let's go ya. Kita coba, ini videonya udah ada, kita langsung play aja. Kalau kita lihat papau, papau melamun ya. Tapi kok nggak nyamperin ya? Bentar, ini ada kucing di atas sebenarnya. Itu kalau kalian lihat tuh ada. Samperin deh. Oh, itu juga si papau. Kayaknya papau penasaran, teman-teman. Piu juga penasaran nih. Yang di atas emang bodo amat sebenarnya. Tapi pengen tahu. Ya, jadi eksperimen kali ini kayaknya... Berhasil atau gagal ya? Kita juga bingung sebenarnya. Soalnya, beberapa kucing di emang tadi ada yang ngerespon dengan mukanya yang bengong kayak tadi ya. Tapi yang datang atau nyamperin itu cuma... Kita juga nggak tahu kenapa dia doang yang nyamperin ya. Yang lain, hari-hari ya. Males. Nggak tahu juga nih. Ya, kalau kalian suka eksperimen yang sering dibuat sama emang kayak gini, jangan lupa like videonya. Dan tulis di kolom komentar. Kira-kira kita harus eksperimen apa lagi nih ke kucing-kucing kita. Dan semoga kita nggak minta maaf kayak di baju ini. Terima kasih sudah menonton. Katanya suara sisir ini kalau diginiin, itu bisa bikin kucing mual. Kayak di video ini nih. Nah, kita bakal cobain aja di video kali ini. Ini kira-kira beneran atau nggak ya? Tapi semoga nggak ya. Soalnya kesian juga nih kalau kucing kita hape mual. Hey, jangan lupa di like dulu dan follow emang ya. Yuk, kita coba nih. Ini ada pau-pau dan pau-pau ngantuk. Kita bakal coba. Nggak, kenapa-kenapa ya? Kita coba yang ini nih. Yang sering kita jadikan korban. Nih, pig. Nggak, nggak diapa-apain. Nggak muntah, nggak mual. Iya, nggak ada yang terjadi dengan suara. Nih, kenceng kan suaranya? Jadi, intinya video itu mungkin benar. Tapi untuk beberapa kucing, lagi-lagi. Ya, karena kucing kita adalah kucing-kucing kampung. Jadi nggak mau lagi nih. Dimainin pakai ginian. Nggak ngefek ya. Nggak ada yang mual dan nggak ada yang bereaksi. Mereka malah pengen tahu suaranya aja. Coba, kalau kalian pernah nyobain ini, terus berhasil. Tulis di kolom komentar ya. Nah, temukan informasi menarik lainnya mengenai kucing. Hanya di me. Katanya, kucing itu kalau dengar suara kain robek kayak gini, itu bisa melet-melet kayak di video tersebut. Nah, kita bakal buktiin di video kali ini ke meng-meng kita nih. Dan kita udah siapin kain untuk dirobek. Let's go. Kita bakal buktiin kira-kira bisa atau nggak. Ya, kalian harus like video ini biar eksperimen kita berhasil. Oke, kita udah punya BA kita. Papau. Ya, walaupun dia lagi sakit ya, guys ya. Tapi, kita bakal eksperimen ke dia. Let's go, Papau. Ini kita udah kain nih ya. Oke, kita udah gunting dan kita bakal... Ini anak kucingnya, kelihatan nih ya. Kita bakal coba robek. Sekali lagi, sekali lagi. Mungkin, mungkin, mungkin nggak kedengeran. Mungkin nggak kedengeran. Harus berhasil, harus berhasil. Dengan ini, Papau. Sekali lagi, sekali lagi. Kita coba. Jangan sampai menyerah. Jangan mudah menyerah ya. Kita harus terus mencoba ke meng-meng kita ini ya. 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 Jadi, eksperimen kali ini gagal. Nah, walau eksperimennya gagal, tapi ya, kucing kita baik-baik aja ya. Walaupun Papau ini punya penyakit, yaitu kutu dan jamur yang saat ini kita lagi obatin. Dia ini, tapi pencernaannya sehat. Karena kita selalu pakein ini nih, guys. Ocing dari Holy Cat Labs. Kita sering banget ngasih Ocing ini ke meng-meng kita. Di tempat minumnya, atau bahkan langsung ke mereka. Tapi, kalian juga bisa kasih Ocing ini, walau kucing kalian lagi nggak sakit. Fungsinya adalah untuk membahasmi permasalahan cacingan pada kucing. Dan, cara pakenya juga mudah. Kalian bisa kasih aja langsung ke mulut mereka, atau bisa kalian campurkan dengan air minumnya nih. Oh iya, setiap pembelian 2 Ocing, kalian bisa dapetin vitamin bulu dari Royal Cats atau Sasset. Dan ini gratis. Juga, Holy Cat Labs bakal kasih garansi 100% uang kembali kalau kucing kalian nggak sembuh. Wah, keren banget kan? Nah, ayo dapetin produknya di Holy Cat Labs sekarang juga ya. Kalian mau eksperimen apa lagi ke kucing kita? Kalau kalian misalkan nemu eksperimen-eksperimen tentang kucing yang aman ya. Kalian tag aja kita, Meng Indonesia, di video tersebut. Entah itu di TikTok, atau kalau di Instagram. Kalian tag IG kita, muzarit underscore iduan. Nanti, kita bakal coba, dan kita bakal buktiin ke meng-meng kita, beneran atau nggak. Terima kasih sudah menonton. Katanya, kucing tuh bakal suka kalau kita nunjukin video kucing lain lagi kawin. Kita bakal coba di video kali ini. Eh, kebalik miknya. Kita bakal coba di video kali ini. Dan di sini udah ada Opik yang akan menonton video kucing kawin lainnya. Let's go Opik! Kita menonton video kucing kawin Opik! Oke. Eh, pastikan kalian udah like dulu video ini? Sebelum Opik kawin lagi sama laki orang. Oke. Kita bakal coba cari di handphone kita, video kucing kawin. Nanti kita bakal coba ke Opik. Dan bakal coba juga... Dan bakal coba juga ke si Piyu. Karena kebetulan Piyu juga lagi birahi ya. Jadi kita bakal coba aja ke mereka. Jadi ini udah ada video kucing kawin. Ini videonya nih. Kali bisa tonton ya. Kita bakal tunjukin ke Opik. Opik! Lihat ini. Ada video kucing kawin, Opik. Terlihat fokus sekali, Opik. Tapi ngepeduli juga nih. Lihat kucing kawin, Opik. Nah! Situ kan. Nah! Naik semua, guys. Kalau ada video-video seperti ini, sepertinya meng-meng suka ya. Eh, liat. Tonton ini nih. Piyu, piu, piu. Ya, Opik pergi. Ini piu, piu. Piyu. Ya. Gimana ya? Nih, perjantar responnya. Kita peduli juga ada kucing kawin. Apakah kita harus coba ini ke TV kita? Kalau kalian setuju, kita coba ke TV kita dengan video lain yang lebih brutal. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan like video ini. Terima kasih sudah menonton. Katanya, kucing tuh bisa kaget kalau ngeliat mukanya sendiri. Kayak di video ini nih. Nah, di video kali ini, meng-meng sudah berkumpul dan kita bakal kasih mereka cermin. Let's go! Kita buktiin. Apakah mereka kaget untuk ngeliat mukanya sendiri? Atau enggak? Coba lihat muka kamu ya. Nah, kita udah siapin cerminnya. Dan kita bakal langsung tunjukin ke kucing-kucing kita. Kita mulai dari kesayangan kita, Opik. Lihat muka kamu, Opik. Iya. Apa lo ngeliatin gue? Emang gue pipi. Enggak kenapa-kenapa ya? Kayaknya, yaudah gitu. Nah, kita punya yang baru-baru ini, Pias. Dan kita bakal coba liatin Pias. Lihat Pias, muka kamu dicermin Pias. Lihat. Pias. Nih. Iya. Nah, dia ngeliat muka dia. Tapi yaudah. Iya, yaudah gitu. Sekali lagi, sekali lagi. Bentar. Oke. Siap-siap ya. Ini ada cerminnya. Nah, Nih, enggak ada yang terjadi. Kamu, Nud. Cermin, Nud. Apaan tuh? Iya, kenapa-kenapa. Iya, si Nud ini penasaran ya, sebenarnya. Tapi, yaudah gitu. Iya. Iya. Iya, jadi seperti biasa, di TikTok ini selalu ya, Meng adalah yang terdepan untuk membuat eksperimen yang gagal. Terima kasih sudah menonton. Kalian kenalkan sama kucing Ninn ini? Kenalin, dia adalah Mr. Fresh. Katanya, dia lagi jadi buronan, bahkan dicari-cari sampai ingin dibutin. Ini tuh berawal dari aplikasi live streaming tentang kucing yang lagi pada makan. Dan, kucing-kucing tersebut terlihat ada satu kucing yang sangat menarik, yaitu Mr. Fresh. Dia kelihatan side eye kayak gini nih. Nah, dari perilakunya tersebut, Mr. Fresh dijadikan meme oleh banyak orang. Dan, dia sampai terkenal di berbagai macam media sosial. Tapi, baru-baru ini ada kabar kalau Mr. Fresh itu dijadikan buronan atau bahkan bonti. Jadi, siapapun yang bisa berhasil membukannya atau menangkapnya, itu bisa mendapatkan dolar dari orang yang membuat bonti tersebut. Tentu saja, para pecinta kucing atau orang-orang yang mengenal Mr. Fresh atau kucing orang ini, itu pada marah dan mencari tahu kebenaran hal ini. Ih, merinding ya. Katanya, punggung bayi ini kena kutu kucing dan ngebuat kayak gitu. Tapi, emang benar ya? Kutu kucing bisa ngebuat berbahaya kayak gini. Jadi, di video tadi terlihat punggung dari bayi tersebut seperti ada kutu yang menempel. Tapi, kita coba cari tahu yuk. Ternyata, itu bukanlah kutu kucing. Kutu kucing itu nggak bisa nempel kayak gini ya, teman-teman. Mereka pasti nyari tempat yang tertutup oleh bulu. Entah di badan kucing atau ya minimal di rambut. Tapi, itu juga jarang. Nah, kutu kucing juga tidak menyebabkan seperti itu. Kutu kucing biasanya menyebabkan ruap dan gatal-gatal pada bayi atau kulit manusia. Tidak berefek seperti di video tadi. Hei, jangan lupa di-like dulu dan follow eming ya. Terus, itu kenapa kak? Kita sebenarnya juga nggak tahu itu kenapa. Tapi, yang pasti itu bukan kutu kucing ya. Entah, itu memang bulu dari bayinya yang tergulung atau yang lainnya. Tapi, sekali lagi, efek kutu kucing memang berbahaya. Apalagi pada bayi atau kulit manusia. Tapi, tidak seperti di video tadi ya. Temukan informasi menarik lainnya mengenai kucing hanya di eming. Katanya, kucing itu mau masuk ke TV kalau misalkan kita nayangin tentang video burung atau ikan di alam liar. Kita bakal buktiin langsung videonya kayak tadi itu. Dan, apakah bisa meng-meng kita masuk ke dalam TV? Dan, apakah mereka tertarik dengan tayangan alam liar? Let's go! Kita cobain aja ke meng-meng kita. Oke, kita bakal buktiin ke meng-meng kita. Ini udah rame banget. Ini di bawah. Ini udah, udah ada di pelukan juga. Popik ya, seperti biasa. Dan, kita bakal langsung tunjukin aja si videonya. Apaan tuh? Nah, kalau kalian lihat tuh di bawah. Lihat deh, mereka berdua itu. Tuh, 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 mau loncat deh tuh. Tuh, 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 bentar lagi, loncat deh tuh berdua deh. Yang warna putih deh ya. Banyak, banyak, semua. Ya, mukanya sama semua ya. Fokus untuk melihat tayangannya. Opik mulai datang juga nih. Kayaknya, nggak ada tempat untuk mereka untuk loncat. Jadi, bingung mereka mau loncat bagaimana. Tapi mata mereka udah fokus ke video di TV-nya, guys. Coba, 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 coba. Kita siapin meja untuk mereka. Yuk, yang mau loncat, yang mau loncat kan? Ayo, disini. Hah. piu loncat. Di lima masih nggak loncat-loncat. Tapi piu kayaknya udah sadar ya. Harusnya udah sadar deh ya. Oh enggak. Ternyata blow on juga deh. Kalau piu kayaknya udah sadar ya. Kalau dia ketipu. Jadi ya, udah, udah kabur. Tinggal berdua ini, Masih penasaran nih Sudah Cukup TV nya rusak Jadi ya Intinya adalah Mereka berhasil kita kibulin Teman-teman Main kita ternyata Tidak sepintar itu Untuk tahu Kalau ini beneran Atau bohongan ya Iya Jadi intinya Bener Eksperimen kali ini Akhirnya berhasil Tapi Tapi Kalau kalian mau coba Ke kucing kalian Pastiin kucing kalian Cakarnya udah dipotong ya Atau kalau bisa Jangan ikutin deh Eksperimen ini Daripada TV kalian Rusak Hancur Atau jatuh Mending gak usah Biarin meng aja Kalian kalau mau eksperimen lainnya Tentang kucing Kayak gini Tulis juga di kolom komentar ya Weh sudah rusak Belum lunas Sudah ya Katanya Mata kucing Itu bisa menyala warna merah Kayak di video ini nih Tapi Kita gak tahu nih Ini bahaya atau enggak Untuk kucing Disclaimer dulu Kalian jangan coba Atau tiru ini Di rumah kalian ya Atau tiru ke kucing Kucing kalian Jangan cobain Biarin emang yang bakal coba Di video kali ini Oke Kita juga bakal hati-hati Untuk nyobain ini Ke kucing kita Biar gak Kenapa-kenapa Let's go Kita coba aja Di video kali ini Oke Kita pake senter HP aja Karena kita gak punya senter yang gede itu ya Dan kita bakal coba ke Mimo Karena kucing yang di video tadi Itu kan warna putih Ini juga warna putih Let's go Kita bakal coba aja Kita bakal coba sekali aja Semoga langsung berhasil Maaf ya Mimo ya Tolong fokus ke matanya teman-teman Sa Bentar ya Mimo bentar ya Satu Dua Tiga Sebenernya gak terlalu keliatan Kayak di video yang sebelumnya ya Kita sebenernya Jujur Gak berani nih Ngasih Nempelin ke Si Mimo Karena takutnya Kotaknya jadi nyala Kita coba ke Satu lagi deh ya Ke si Pao-Pao ya Dia juga putih nih Let's go Oke ini ada Pao-Pao Dia putih juga guys Kita bakal coba Satu Dua Tiga Bismillah Ya Lagi-lagi kita gak tau nih Berhasil atau enggak Tapi kayaknya enggak ya Jadi Kemungkinan besar Kayaknya Kenapa mata kucing bisa merah Setelah disenterin Itu adalah Karena mata kucing Memang menyala Di malam hari Dan kita gak tau kenapa juga Kok bisa Kulitnya tuh tembus Dari kepala Sampai mata Kayak di video tadi Kalau kalian paham Dan ngerti Tulis aja di kolom komentar Tapi karena kita gak terlalu berani Ini coba ini kucing-kucing kita Ya eksperimen kali ini Gitu aja ya temen-temen Tapi gak tau Apakah tadi gak berhasil Atau enggak Kalian tulis di kolom komentar Dan kalau misalnya kita salah Kalian boleh tulis komentar juga Karena di eksperimen kali ini Kita juga cuma pake senter HP Ya gitu aja Terima kasih Katanya kucing tuh gak bisa jatuh Dalam posisi terbalik Dan mereka itu Pasti posisinya bersiap Kayak gini nih Nah di video kali ini Kita bakal cobain Ke kucing-kucing kita Ingat Kalian jangan coba ini di rumah Dan kalau mau dicoba Pastikan kucing kalian aman Seperti kita udah siapin bantal Di bawah ini Kalau kalian mau nyobain di kasur Juga bisa aja Biar lebih aman Let's go Kita bakal coba Ke Opik Jadi Ketika dia jatuh kayak gini Dia pasti akan terbalik Seperti ini Mari kita coba Siap Ingat Jangan dicoba di rumah Apalagi kucing kalian yang mengeram Jangan terlalu tinggi deh ya Kasihan Segini ya Satu Dua Siap Opik Tiga Dan dia tidur Coba yang kecil ya Kita coba yang kecil ya Karena yang kecil ini Mungkin lebih jangar ya Siap Satu Dua Tiga Nah Bisa Lagi Lagi Ini yang terakhir ya Ingat jangan ditiru Kalau kalian Tidaman ya Jangan diturun Sekali aja kita coba Satu Dua Yes Ternyata Kucing-kucing kecil ini Bisa Tapi kalau kucing yang gede Apalagi yang mager Kayaknya enggak deh Kayaknya enggak bisa Mereka enggak Enggak mau berusaha Untuk ngebalik badannya Atau mungkin Jaraknya yang terlalu rendah Mungkin dia tidak punya waktu Untuk ngebalik Atau muterin badannya Kalau ini kan kecil ya Jadi mereka punya waktu Untuk muterin badannya Mungkin kayak gitu Tapi ingat Jangan dicoba ke kucing kalian Apalagi kalau kucing kalian Lagi sakit Atau Kalian bisa cobain Misal di kasur kalian Tapi ya jangan sering-sering ya Kita cobain ini Biar kalian Enggak cobain hal kayak gini